Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Halo sahabat pembelajar Kali ini kita akan melanjutkan lagi Tentang tutorial exam view Yaitu aplikasi untuk membuat soal digital Kali ini kita akan belajar bagaimana Mengimpor soal dalam bentuk word Menjadi soal dalam bentuk exam Baiklah kita buka dulu file word Misalkan saya punya file word Soal utama dot docs Saya buka dulu Kita tunggu beberapa saat Sehingga file doc ini terbuka Nah ini sudah terbuka Langkah-langkah untuk mengimpor dari word ke exam Pertama judul soal Baris pertama judul soal yaitu dalam menulis soal matematika IPS utama Yang kedua Detik multiple choice Jadi bentuknya adalah multiple choice Ini tidak boleh salah Satu huruf pun Kalau salah Nanti gagal Import Kemudian Berikutnya Kunci Kunci forum 4 nya Ans Detik 2 Kemudian spasi Misal kuncinya adalah B Kemudian yang kedua kuncinya Ans Ans Kemudian katakanlah yang kuncinya adalah A Berikutnya yang nomor tiga Ans Kuncinya misalkan adalah D Yang keempat Ans Misal kuncinya E Yang terakhir Yang terakhir Bukan terakhir Yang kelima Kelima Misalkan kuncinya Adalah A Ini ada 40 soal Namun hanya untuk latihan Ini saya hapus saja Soal Yang lain Biar cepat Kita hanya untuk latihan Kita hanya Belajar Meng Impor 5 Soal Oke Setelah kita Selesai Membuat Gunci Maka ini kita simpan Dalam bentuk RTF Shift S Kemudian simpan Dalam bentuk RTF Misal soal utama Matematika DPS Dalam bentuk Dalam bentuk RTF Perhatikan Ini dalam bentuk RTF Kita simpan Oke setelah itu Kita buka Yang namanya Examview Import Utility Cari saja di pencarian Ya Examview Import Utility Klik next Nah sekarang cari Folder di mana Hubot itu akan kita Import Kita klik saja di sini Kita cari Folder tempat Penyimpanan Di E Di Dropbox Di Ujian Sekolah Di Utama Tadi Saya simpan Di folder ini Tinggal klik Select Nah Di sini ada soal Utama Matematika IPS Ini di sini Ada Tanda dolar Itu berarti Belum kita tutup Ini harus kita tutup Terlebih dahulu Sehingga bisa Di Eksekusi Ini ada beberapa Soal Dalam bentuk RTF Namun yang kita Pilih yang ini Yang baru kita Buat yaitu Soal utama Matematika IPS RTF Klik Select Nah kemudian Sekarang cari Folder penyimpanan Klik saja di sini Kita satukan Saja tadi Dengan Dengan Yang tadi Misalkan Foldernya itu Adalah E Kemudian Dropbox Kemudian Ujian Sekolah Kemudian Di Folder utama Nah setelah itu Klik Next Nah ini Ada Permintaan Dibuat Satu kolom Apa dua Kolom Kita buat Saja satu Kolom Matinya Soal nanti Satu Dua Tiga Empat Satu kolom Tidak Menjadi dua kolom Ini juga Opsinya Ini Buat saja Juga satu Kolom Kemudian Klik Next Nah ini Sesuaikan Perhatikan Tadi Wordnya itu Penomborannya adalah Satu Dua Tiga Empat Kemudian Opsennya adalah ABC Besar ATT ATT B T CT Format Dan Merup Besar Ini harus Sesuai Kalau tidak Sesuai Nanti Tidak Bisa Di Exkusi Tidak Menjadi Soal utama Matematika IPS Dot BNK Oke Sudah berhasil Sekarang kita Lihat Hasil import Dari Word Ke Eksam Tadi Yang ini Adalah soal Dalam bentuk Word Kemudian Diimpor Dalam bentuk Eksam Dotnya Adalah BNK Yang semula Adalah RTF Diimpor Menjadi BNK Sekarang Ini kita Buka Menggunakan Eksam View Tinggal klik Dua kali Kita lihat Apakah kita Berhasil Meng Import Nah Ini judulnya Soal Matematika IPS Utama Multiple Choice Kita Sudah Mendapatkan Lima Soal Jadi Kita Dengan Cepat Tidak Usah Mengetik Satu Per Satu Di Eksam Kita Tinggal Mengimpor Dari Word Oke Sekarang Kalau sudah Kita bisa Mengimpor Dari Word Ke Eksam Tinggal Sekarang 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 Mau kita Bawa Kemana Bisa Kita Simpan Dalam Bentuk ATML Bisa Kita Simpan Dalam Bentuk Blackboard Dan Dan Sebagainya Nah Sekarang Kita Coba Export Ke Bentuk Blackboard Tujuannya Agar Nanti Bisa Di Bawa Ke Psikologi Atau Kemudel Bisa Simpan Dalam Blackboard Saya Masukkan Menjadi Salto Folder Saja Dengan Tadi Biar Gampang Mencarinya Di Folder E Kemudian Folder Dropbox Kemudian Ujian Sekolah Di Utama Oke Namanya Misalkan Us Matematika IPS Ingat Ini Extensinya Adalah Zip Kita Klik Simpan Namanya Us Matematika IPS Misalkan Ini Samain Us Matematika IPS Kita Klik Oke Nah Kita Lihat Apakah Kita Sudah Berhasil Nah Ini Us Matematika IPS Dot Zip Nah Sekarang Ini Tinggal Kita Bawa Ke Psikologi Kita Buka Psikologi Kita Misal Kita Mau Membuat Soal Di Matematika Umum 12 MIPAS 1 Masuk Ke Evaluasi Evaluasi Kita Buat Add Test Kita Tunggu Beberapa Saat Sampai Loading Sempurna Misalkan Ujian Sekolah Matematika Matematika IPS Oke Kategorinya Misalkan Tes Akhir Kemudian Klik Create Nah Sudah Kita Buat Nama Tes Ujian Sekolah Matematika IPS Sekarang Tinggal Masukkan Pertanyaan Klik Add Question Import Test Atau Quiz Pilih Blackboard Pilih Next Oke Kita Cari Soalnya Dalam Bentuk Zip Di Folder Utama Nah Nah Ini Soalnya Adalah Us Matematika IPS Kita Buka Setelah Berhasil Complete Kita Klik Import Kita Tunggu Beberapa Saat Sampai Import Persempurna Tersempurna Ini Sudah Ada Lima Soal Sekarang Kita Coba Preview Kita Klik Start New Attempt Nah Ini Sudah 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 Berhasil Membuat Soal Lima Buah Dari Format Blackboard Yang Semula Dari Word Kita Ubah Ke Exam Dalam Blackboard Kemudian Kita Import Ke Psychology Oke Sekarang Kita Coba Setting Kita Klik Keluar Dulu Setting Seperti Biasa Misalkan Pilih Jawaban Yang Paling Benar Nanti Dibuat Enable Time Limit Misalkan Yes Wartunya Misalkan 120 Menit Time Limit Satu Kali Pengerjaan Dan Sebagainya Setelah Itu Klik Save Change Oke Kita Sudah Berhasil Membuat Soal Dalam Bentuk Word Kita Ubah Ke Dalam Exam Kita Simpan Dalam Bentuk Blackboard Akhirnya Kita Import Ke Psychology Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bers Todd Bers Soal